Memiliki program pro-rakyat dan berkomitmen memajukan daerah yang dipimpin menjadi landasan utama Partai Perindo dalam mendukung pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2020. Bagi Perindo, selain memiliki kemampuan untuk mensejahterakan rakyat, pasangan calon juga harus memiliki elektabilitas yang tinggi. Di pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat akan memiliki pemimpin baru. Untuk Pilkada di daerah yang mendapat sebutan negeri sejuta pesona ini, Partai Perindo memberikan dukungannya kepada pasangan calon Rizman Anwar dan Rudi Haryansia. Memiliki visi-misi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan, pasangan ini yakin mampu memenangkan Pilkada Serentak 2020. Berbekal restu dari parpol pengusungnya termasuk Partai Perindo, pasangan ini melakukan mendaftaran ke kantor KPU Pesisir Selatan. Dari masyarakat sendiri, memang banyak berharap pada pasangan R.A. dan Rudi ini, maka Ketua DPD melalui kita juga menyampaikan ini kepada DPP untuk dapat diberi dukungan. Sementara itu di Kota Tangrang Selatan, Perindo memberikan dukungan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Muhammad dan Rahayu Saraswati. Perindo menilai pasangan ini berkompeten untuk membangun Kota Tangsel agar lebih baik lagi. Kami melihat pasangan ini merupakan kombinasi yang sangat cocok sekali. Dan juga kami melihat dari pasangan ini memiliki pengalaman menjadi pemimpin. Perhelatan pil kadah seretak 2020 bakal digelar 9 Desember 2020. Untuk itu, Perindo bertekad mengsukseskan pesta demokrasi ini, sekaligus berkomitmen akan memenangkan pasangan yang usungnya. TV Kota 9 News, Maborka.